Yo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guys, balik lagi bareng The Permanas Vlog Kali ini Papa Agung di-invite Diundang untuk jadi pembicara Oleh Education ID Di acara Curi Ilmu Daripada Youtuber Keren Itu judulnya Papa Agung disini gak sendirian, Papa Agung juga ditemani Oleh Mbak Dian Ayu, yang juga Seorang vlogger, makeup artist Ini seru banget acaranya, banyak pesertanya Dan banyak ilmu-ilmu yang bisa Nanti teman-teman bisa lihat dari kami berdua ya Oke, ikutin materinya ya Ini adalah video bagian pertama Dari tiga bagian event Curi Ilmu dari para Youtuber Keren ini Saya berikan sambut Mari kita sambut bersama Mas Agung Untuk memberikan insight Dan share-nya pada Siang hari ini Silahkan Mas Agung Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mbak Wita Terima kasih Education ID Kemudian tim admin Juga semua peserta Events yang hari ini Selamat datang di event ini Mungkin kita akan Ngeshare beberapa hal yang Mudah-mudahan berguna Dan ini basically mungkin Kalau khususnya saya gitu Dan mungkin Mbak Dian juga Ini adalah semua basically dari pengalaman Yang kita alami selama ini sebagai Seorang vlogger atau Youtuber Mungkin gitu ya Kalau teman-teman Apa namanya Suka lihat di TV Dimana gitu Dengar-dengar tentang mereka Mungkin nanti bisa ngeliat Gimana sih effort yang kita lakukan Nah Mungkin nanti kita bagi aja Saya Akan nge-share Apa namanya Materi Dalam sebentar lagi Saya akan share Jadi Saya akan membahas Bagaimana sih Urutan-urutannya Kalau kita mau Apa namanya Mau nge-vlog gitu ya Mau bikin konten Terutama mungkin konten Kalau saya mungkin Spesialis gitu ya Kami gitu kan Kita Adalah Vlogger Keluarga gitu Kita Lebih sering Ngelakuin Apa namanya Vlog itu Di luar Gitu Jadi kayak Mungkin seperti jalan-jalan Sambil makan-makan gitu Jadi kita lebih akan Nge-share ke arah sana gitu ya Apa namanya Step-stepnya Jadi kita Mungkin sebelum Kita mulai Mungkin Teman-teman Banyak yang belum kenal Dengan kami gitu Jadi Kenalan dulu Kami adalah The Permanas Kami ini Motonya Bukan motonya ya Kami selalu punya jargon Yaitu adalah Kami adalah Keluarga kecil yang suka Jalan-jalan dan makan-makan Terus kita tuh senang banget Nge-share Kisah kami itu Di Youtube Kita itu Basically Adalah Tiga orang Basically Saya Papa Agung Kemudian ada Mama Indah Dan anak kami Namanya Gani Jadi kemana-mana Kita selalu bertiga Bikin konten bertiga Traveling bertiga Makan-makan Segala macam Jadi Kita Keluarga kecil Dan Apa namanya Kita kompak Kalau kata orang-orang Terus Kita kontennya Apa aja sih Kita konten tuh Kebanyakan kita Jalan-jalan Kita makan-makan Tapi yang pasti Kita selalu Memasukkan Apa namanya Story tentang Bagaimana berkeluarga Bagaimana kedekatan keluarga Bagaimana kebahagiaan Bersama keluarga Terus kita juga Banyak Ngadirin konten-konten Yang menghadirkan Positivity Karena Di Apa Di web Di dunia internet itu Sekarang banyak sekali Konten yang negatif Jadi kita Basically mau Nyeimbangin itu Dengan Makan-makna nilai Kekeluargaan Positivity Dan lain-lain Melalui vlog-vlog kami Yang mungkin Kalau kata orang Oh cuma traveling Dan makan-makan doang Kayak receh Tapi Mudah-mudahan disitu Teman-teman banyak Mendapatkan cerita Tentang Positivity Berkeluarga yang Apa namanya Yang dekat Dan bahagia Nah Mungkin kita Mau kenalin juga Kita mulai Kapan sih Kita mulai Nge-vlog Nah kita Mulai nge-vlog itu Sebenarnya Sejak Kalau dilihat disitu Dari Agustus 2017 Jadi hampir Pas banget Tiga tahun Sampai saat ini Tiga tahun Mungkin belum lama Kalau dibandingkan Dengan vlogger-vlogger Lainnya yang sudah Cukup terkenal Selain kami Tapi Kami ngerasain banget Karena kita Ngejalaninnya itu Minimal kita Seminggu itu Satu Apa namanya Satu video Jadi kita Ngerasainya ini banget Banyak Experiencenya bisa di-share Kemudian mungkin Kita perlu share Satu Apa namanya Kenapa kita Bisa ngomong tentang Traveling gitu Tentang vlog traveling gitu Karena Kita bisa ngelihat Bahwa di Apa namanya Di Waktu kita jalan-jalan Ke Jepang gitu Sorry ini Ini ganggu ya Ini di-hide aja Yang ini Oke Waktu kita di Jepang Kita ngerasain banget Kita jalan itu Waktu itu kita Cuma 8 hari Bentar saya taruh disini Supaya kelihatan Tetap Kita traveling selama Cuma 8 hari Tapi Kita bisa Generate 22 video Traveling Waktu traveling di Jepang Jadi dalam waktu 8 hari Kita bener-bener Maksimalkan Jadi kita mau share Ada beberapa tips Yang mungkin kami Jalani selama di Jepang Apa namanya Mungkin nanti bisa berguna Buat teman-teman Kalau memang mau Traveling gitu Sambil nge-vlog Atau sambil makan-makan Segala macem ya Jadi ini adalah Mungkin playlist kita Yang paling banyak Di view Sepanjang Timeline Apa Timeline kami Selama 3 tahun Di Youtube Nanti mungkin ada Sesi pertanyaannya Belakangan ya Jadi kita Lanjut aja dulu Dengan kontennya langsung Dengan materinya langsung Kita mau bahas tentang vlogging Nah Notes Tentang materi ini adalah Ini hanya penjelasan singkat Jadi kalau teman-teman Mau harapkan yang bener-bener detail Segala macem Pastinya gak mungkin Karena waktu juga terbatas Jadi ini hanya Kita coba summary-kan Terus ini Tadi yang saya bilang Ini based on pengalaman Depan manas aja Dan semua vlogger itu Kebanyakan otodidak Jadi Gak ada yang Pasti itu dalam ilmu ini Cuma ini yang kita rasa Mungkin Working gitu Di kita Dan itu mungkin kita mau share Kemudian Poin-poin yang dijabarkan ini Adalah Poin-poin yang ideal Tapi dalam kehidupan nyata Kadang-kadang Ada satu atau beberapa poin Yang gak bisa dipenuhi Jadi Bear in mind bahwa Gak semua bisa dipenuhi Kadang-kadang Jadi harus ada Kompensasi segala macem Tapi Secara garis besar Kita harus tahu Yang ideal itu Seperti apa sih Oke Dari based on pengalaman kami Tiga tahun Nge-vlog Kalau kita bisa Summary-kan Terutama tentang vlog Traveling dan jalan-jalan gitu Makan-makan Kita bisa Breakdown Stepnya itu apa aja sih Yang pertama Pasti kita bikin perencanaan Kemudian Kita Peralatan itu apa aja sih Gitu kan Yang berkaitan dengan perencanaan Peralatan kita bawa apa aja Terus Kita ngomongin kontennya Konten itu kayak gimana Dan alur cerita itu kayak gimana Kita mulai satu-satu aja ya Saya akan coba cepat Karena ini cuma setengah jam kan Waktunya Oke Dari perencanaan Pertama kita mulai dari perencanaan Yang pasti kita harus tahu Topik utama vlog kamu apa gitu kan Jadi misalnya nih Kamu dapat Atau kamu mau makan Di satu tempat gitu kan Dan itu misalnya Contohnya misalnya itu Lokasi di Sentul gitu Kamu udah harus tahu Oh kita mau ngomong apa sih gitu kan Topiknya apa gitu Nah Ketika kamu merencanakan itu Pastikan kamu tahu Dimana kamu akan membuka vlog kamu Dan menutupnya gitu Jadi misalnya kamu lagi jalan Rumah kita Misalnya kayak kita gitu ya Kita rumah Misalnya di Pasarbo gitu Kita mau masuk ke Daerah Sentul gitu Kita tahu harus lewat mana segala macem Kita udah harus rencanain Kira-kira kita mau berangkat nih Kita akan buka Misalnya Vlog kita dengan Assalamualaikum Misalnya Halo guys Apa segala macem Ini vlog kita segala macem Kita harus pikirin Kira-kira kita mulai Ngebuka vlog itu dimana Jadi Ngebukanya dimana Kita udah tahu Kita akan jalan ke sana Kira-kira makan Berapa lama segala macem Terus nanti kita kira-kira selesai Apakah kita selesai Ketika masih di meja makan Apakah kita selesai nanti Ketika kita jalan Perjalanan Mau balik ke parkiran mobil Atau apa gitu Nah kita udah harus Rencanakan itu dari awal gitu Untuk supaya Si vlog ini tuh bener-bener Fluid gitu Nah kemudian Kemudian Yang nomor tiga Poinnya adalah Kita harus tahu Dimana dan kapan Kita akan mengisi Berbagai elemen Dari vlog gitu Misalnya Kalau di vlog kan kita ada kayak Ada musik gitu kan Ada musik Terus nanti ada Apa Ada apa Nah misalnya contohnya musik Kita misalnya lagi di jalan Kita tahu nih Kita lagi di jalan Kita ngeliatin jalan Mungkin saat itu Kita gak akan ngomong Atau apa gitu Jadi mungkin kita akan Sediakan musik Untuk Cinematicnya Gimana gitu Kita ngeliatin Tempatnya segala macem Kita kasih musik Nah itu Walaupun kita sedang menjalani Tapi kita udah harus tahu Kira-kira Bentuk akhiran vlog kita tuh Akan kayak gimana gitu Sebisa mungkin itu direncanakan Nah Terkait yang specifically Apa namanya Apa Traveling gitu ya Kita sangat suggest Kalau teman-teman itu Apa Meng-create Eternary gitu Jadi Harus punya Runtutan perjalanan gitu ya Kalau bahasa Indonesia nya apa Eternary Anyway Eternary itu Jadi kalau misalnya kita mau jalan Hari pertama tuh kemana Kita akan mengunjungi apa Gitu ya Nah jadi Sebisa mungkin teman-teman Udah punya itu semua Karena Itu akan membantu Waktu kita Either kita mau Pembukaan penutupan vlog itu Kita dimana Juga akan membantu Kira-kira kita akan membawa Gear-gear Atau perlengkapan Nge-vlog itu apa aja Karena itu Dari situ kita bisa Jabarkan seperti Ya Terstruktur gitu Nah itu juga akan ngebantu Dalam penuturan cerita kita Jadi misalnya Teman-teman mau datang ke I don't know Mungkin ke LCC gitu Di Kuala Lumpur gitu Teman-teman udah tau Di situ Ada apa Di belakang LCC tuh Mallnya tuh ada apa Nah Waktu teman-teman masuk ke Posisi tersebut Sambil nge-vlog Teman-teman udah bisa langsung Ceritain Oh nanti di belakang tuh ada apa Jadi itu akan ngebantu Teman-teman dalam menceritakan Konten yang sedang Teman-teman jalani Kemudian Yang pastinya Yaitu Lakukan risetnya yang baik gitu Jadi Kita harus tau Sebelum kita datang Ke suatu tempat Selain memang pasti akan ada Posisi yang kita baru tau gitu ya Tapi sebisa mungkin Yang Pengetahuan umum Tentang tempat tersebut Kita udah tau gitu Jadi Teman-teman bisa dengan Lancar nyeritain tentang Si konten yang Teman-teman lagi jalanin gitu Nah Yang terakhir adalah Jika teman-teman Bersama-sama Apa namanya Nge-vlognya tuh gak sendirian gitu Sebisa mungkin Apa namanya Perencanaan tuh Dilakukan bersamaan Jadi misalnya kayak kita gitu ya Papa Agung Sama Mama Indah Itu kita bikin Itu bareng Kita tau Kita mau udah jalan kemana Segala macem gitu Jadi waktu Kita jalan Masing-masing udah ngerti Bahwa kita akan Setelah ini akan jalan kemana Kemana Jadi udah tau juga Opening Closing Kita harus ngapain Waktu nge-vlog tuh udah tau gitu Jadi Gak ada Salah paham lagi gitu Waktu kita jalan sama Misalnya sama keluarga Segala macem gitu Terus Kalau misalnya Bareng sama anak-anak gitu ya Apa namanya Traveling partner kita itu Anak-anak Pastikan dia ngerti juga gitu Apanya Kita mau ngapain aja Contohnya Waktu kita jalan-jalan ke Jepang itu Kita kan bareng sama Anak kita yang masih SD gitu Masih kecil Masih 10 tahun gitu kan Jadi dia mungkin Tidak terlibat di Pembuatan Rencana jalannya Tapi Kita kasih tau Ketika finalnya Hasilnya seperti apa Kita kasih tau Nanti kita kesini-sini Jadi dia udah Udah bisa adjust juga Dan dia juga bisa Cerita malah Dia tuh banyak komen-komen Tentang rencana kita Tentang rencana kita Yang akan kita jalanin Misalnya waktu kita baru datang Di airport Dia langsung bilang Ya kita akan berapa hari Segala macem Jadi itu akan membantu Dalam penuturan cerita Yang kita Sedang bikin vlognya Gitu ya Nah Dari perencanaan Mungkin Hal yang selanjutnya Adalah Mungkin Harus di Apa namanya Yang harus dipikirkan Adalah peralatannya Gitu Peralatan tuh apa aja Yang harus kita Bawa Gitu Suatu wahana Gitu misalnya Di Apa namanya Di theme park Gitu misalnya Di universal studio Segala macem Gitu Kita harus tau Bahwa mungkin Ada beberapa Apa namanya Wahana Yang mungkin Akan bikin kita basah Gitu Sehingga Waktu kita bawa Waktu kita bawa Apa namanya Peralatan gitu Mungkin kita perlu Oh siapkan Gimana kalau itu basah Nanti kita Harus Apakah kita ganti kamera Yang anti air Gitu Harus misalnya Pakai gopro Gitu Atau apa Gitu Gimana caranya Nyalamatin Peralatan kita Supaya gak basah Kena air Dan rusak Jadi Itu harus kita pikirkan Kondisi situasi cuaca Terus kemudian Seperti apa Gitu Terus juga misalnya Kita Lagi ngevlog ke Apa namanya Sebuah acara gitu Misalnya Mungkin kita perlu Apa namanya Pikirkan Apakah kita bisa bawa Kamera yang gede Atau enggak Mungkin teman-teman Biasa pakai Misalnya kamera Mirrorless Gitu Atau DSLR Gitu Yang besar Gitu Tapi Pertanyaannya Boleh gak Bawa kamera gede Di acara seperti itu Gitu kan Kadang-kadang kan Ada yang gak boleh Nah kalau gak boleh Gimana caranya Apakah harus bawa Kamera yang kecil Gitu Misalnya kayak gopro Atau mengandalkan Kamera Apa namanya Dari Apa Handphone Gitu Smartphone Gitu Nah itu harus dipikirin sih Kita ada beberapa kali Contohnya misalnya Kayak waktu kita turun Di Bandara Di Jepang Gitu Kita Dilarang bawa kamera Jadi kita Jadi kita Mungkin gak terlalu Bagus gitu Kita Nyolong-nyolong Sedikit sih Video Tapi Pakai kamera Di handphone Gitu Jadi Kadang-kadang teman-teman Harus bersiasat juga Supaya Tetap bisa ngambil Footage Tetap bisa nyeritain Cerita teman-teman Dengan Menyiasati Kamera Atau peralatan gear Yang akan dibawa Atau apa Gitu ya Kemudian Bisa juga Dari perencanaan itu Kita nanti bisa tahu Kita perlu bawa tripod Apa enggak gitu Kita perlu Bawa selfie stick Atau enggak gitu Dan boleh gak kita bawa gitu Contohnya Waktu kita ternyata Pergi ke Disneyland Terakhir kali itu Ternyata disana Gak boleh sama sekali Bawa tripod Gak boleh Bawa selfie stick Gak boleh Jadi Kita berat Bawa Tapi ternyata Gak kepake Jadi itu dari pelajaran Dari itu Kita juga belajar Mungkin Kita harus cari tahu Yang kayak gitu-gitu Jadi Boleh gak gitu Bawa ini kayak gitu kan Terus Selain daripada Ketika kita mau Jalan-jalan ke tempat tersebut Kalau saran kami Gitu adalah Yang pastinya Teman-teman harus Bawa backup Nah backup ini ada dua Kalau kita ngeliatnya Yang pertama Backup baterai Dan Backup untuk Footage video Gitu Baterai itu maksudnya gimana Gitu Kalau kita bawa kamera Kalau bisa sih Kita selalu bawa Dua rangkap Tambahan baterai Jadi total tiga Jadi kalau kita ke jalan Kamera kita satu Keisi baterai yang utama Terus Kita bawa dua baterai Cadangan Untuk Selama sehari Kita bisa ganti Nah itu udah pasti Harus bawa sih biasanya Nah kita misalnya Bawa tiga kamera Berarti kita bawa Sekitar sembilan Baterai Gitu kan Total gitu kan Jadi Tapi itu bisa ngebantu Teman-teman Supaya gak Jangan sampai Waktu kita lagi In the middle of action Baterai habis Itu wah Itu kacau banget sih Jadi Itu pastinya Harus Ada backup Kemudian yang Enggak kalah penting Adalah Backup Battery Apa sorry Backup footage Untuk videonya Gitu Jadi Apa Kalau kita jalan tuh Kita selalu bawa Laptop Laptop kita bawa yang Seringan mungkin Tapi dengan Memori yang cukup Untuk menyimpan Video-video kita Nah On top of that Kita juga bawa Yang namanya External hard drive Sampai dua rangkap Jadi Kita bener-bener Parno sama Footage video Jangan sampai Footage video itu hilang Jadi Karena kita ada Banyak Contoh gitu ya Kita ada dua contoh Temennya Papa Agung gitu Temennya Mama Indah gitu Yang Satu Jalan ke Jogja Dia Semua dokumenkan Gitu kan Dalam foto Dalam video Segala macam And it's gone Gitu Hilang gitu Jadi dia gak punya Itu apa Karena dia gak Gak di backup gitu Terus temen satu lagi Ada yang jalan-jalan ke London Dia Video-in Video jalan-jalan dia tuh Dengan Kamera iPhone Gitu kan Di iPhone-nya Gitu iPhone-nya hilang dong Jadi Jadi udah Vlog dia Waktu di London itu hilang Jadi bener-bener Kita Parno banget dari situ Jadi kita bener-bener harus Sedia backup Nah Gimana caranya Waktu kita jalan Seharian kita ngerekam Segala macam Malemnya Paksain Waktu kita balik ke hotel Misalnya kita lagi jalan-jalan Kita balik ke hotel Langsung pindahin semua Kopi ke komputer dulu Satu Set Semua Habis itu Pindahin ke dua Hard drive Habis itu kosongin Kamera kita semua Jadi besok paginya Kita jalan dengan kamera yang kosong Udah siap lagi Dipakai lagi Jangan sampai juga Nanti kita lagi nge-vlog-vlog Tiba-tiba memorinya penuh Memori kartu penuh Jadi jangan sampai kayak gitu juga Jadi Itu penting banget Itu krusial banget sih Kalau kita ngerasanya Nah Terus mungkin yang Apa namanya Yang perlu dipikir juga adalah Kamu tuh nanti waktu jalan tuh Bawa itu mereka tuh Alat-alat itu dimana gitu Pakai backpack Misalnya tadi bawa Apa namanya Tripod gitu Taruh di sebelah mana gitu Jadi kalau bisa Segampang mungkin Se Apa ya Sesimpel mungkin Kamu udah tau Oh kalau tripod sebelah sini Kalau abis baterai Baterai ada sebelah sini Kantong kecil segala macem Jadi semua tuh udah harus disiapin Bahkan kalau saya sampai mikir Baterai itu harus selalu kita bungkus dengan plastik Bungkus plastik Supaya kalau hujan segala macem Dia gak kenapa-napa Jadi itu bener-bener udah 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 tau banget dimana kita nyimpen-nyimpennya Dan yang terakhir Pastinya bawa Pelengkapan charge-nya Kita selalu bawa Kayak Satu tempat Apa USB yang banyak gitu Ada 8 gitu ya Untuk ngecas semua Jadi malam-malam Setelah selesai semua Kita nyampe Apa Nyampe kantor Nyampe hotel Kita Kosongin semua Kita cas semua Besok pagi Siap untuk ngevlog lagi Jadi itu Peralatan-peralatan ya guys Kita lanjut Oke Nah terus Komponen yang selanjutnya adalah Tentang Storytelling Nah Storytellingnya itu Itu apa Jadi storytelling itu adalah Inti dari vlog kamu gitu kan Inti dari vlog kamu tuh Kamu tuh mau cerita tuh Kayak gimana gitu kan Nah Kalau saya kebetulan Memang saya dulu Berkecibung di dunia pers Jadi saya selalu Yang pertama Itulah informatif Ini adalah Mungkin teman-teman yang penulis Segala macam juga udah tau Ini ada Yang namanya 5W1H Dalam Menerangkan sesuatu ya Jadi kita harus tau Whatnya Where Why When Who And how Jadi itu harus bisa Di cover Misalnya Waktu kamu jalan-jalan Ke I don't know Ke lubang buaya gitu misalnya Itu apa sih Kamu harus bisa jelasin Oh lubang buaya adalah Ini 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 Where Ini adalah Di daerahnya di daerah Di daerah lubang buaya Apa sih daerah lubang Anyway lah Di daerah lubang buaya gitu Why Kenapa itu ada Ada dulu Itu ada dulu Karena ada Terjadi Ini kan Apa Ya kejadian G30 Spite misalnya When gitu Itu kapan Jadi itu kamu harus bisa jawab semua gitu Sampai who Sampai hownya gitu Nah Tapi apa yang bikin vlog beda gitu ya Dengan Itu kan mungkin reportase biasa ya Kayak reportase pers gitu ya Apa yang bikin Itu beda Dengan vlog beda itu adalah Karena kita masukin Unsur perasaan kita gitu Jadi kita ceritakan Apa yang kita rasain gitu Dan apa yang orang sekitar Kita rasain gitu Misalnya Wah disini Seru banget ya gitu Atau Oh tempatnya panas banget gitu Oh ini sih enak makanan Tapi ini panas banget gitu misalnya Oh ini gini Ini bikin Wah ini seru banget Ini happy banget Wah ini dingin banget Wah ini Jadi kamu masukin Apa yang kamu rasakan Supaya orang tuh Tahu gitu Itu gimana sih disana gitu Jadi gak cuman sampai 5W 1H aja Tapi kamu juga ceritakan Perasaan kamu gimana Dan Yang pasti harus relate Kepada Viewers gitu Jadi Direlate ke rutinitas Dan kebiasaan Misalnya Oh Kita jalan-jalan ke Jepang Misalnya Jalan-jalan Terus kita masuk ke Apa namanya Ke salah satu Keramaian gitu Di pusat kota gitu Jam 7 malam gitu Kita disana kan ramainya Bukan main Kita bisa bilang Wah disini ramai banget Yang malam gini ya Kalau di Apa Kalau di Jakarta Mungkin seperti ini Jadi orang tau bedanya Lokasi yang Lagi kita jalanin Dengan Mereka berada di rumah Dengan mereka berada di kota Masing-masing Itu seperti apa Atau misalnya Wah jam segini Misalnya kita lagi di Eropa gitu ya Wah jam segini Ternyata masih terang ya Jam 7 malam masih terang ya Sementara kalau di Jakarta Jam 7 malam udah gelap Jadi Kasih tau Apa sih yang beda Antara Tempat yang kita lagi jalanin Versus yang mereka jalanin Atau mereka sedang Berada di rumah tuh kayak gimana gitu Terutama di Indonesia gitu Jadi Atau di beberapa Beberapa kota kan mungkin beda gitu ya Apa Kejadian-kejadiannya Misalnya kayak di Jogja Mungkin Maghrib tuh lebih cepat gitu kan Jadi bisa lagi maghrib Wah disini ternyata cepat banget ya Dibanding Jakarta gitu Misalnya gitu Jadi Coba di relate ke kehidupan sehari-hari Nah Terus kemudian Selain informatif Konten itu harus apa sih Harus engaging gitu Engaging ini Bikin orang tuh Mau nonton terus gitu Mau nonton terus Waktu dia mulai nonton Dia gak berhenti Jadi Gimana caranya Yang pertama Pasti mulai dengan semangat gitu kan Kita sapa Viewers kita gitu Halo guys Assalamualaikum Apa gitu Jadi yang semangat gitu Dengan musik di belakangnya Yang Apa namanya Yang Elevating gitu ya Yang Menaikan semangat Nah itu Akan ngebantu Mereka langsung Oh apa nih seru nih gitu kan Ketimbang ketika ada Waktu kita mulai dengan Halo guys Apa yang gak semangat Pasti orang juga Rada males nontonnya Terus kemudian Perlakukan Kamera itu Seperti temen kamu Jadi ajak ngobrol Halo guys Apa Kita untuk kamera Terus nanti kita ajak Ayo-ayo Kita ikut yuk-yuk Gitu kan Atau Kita sana guys Wah liat tuh guys Apa gala macam Jadi bener-bener Kita kayak ngomong sama temen gitu Nah ini juga salah satu Yang banyak di komen Sama temen-temen De Permanas Sahabat De Permanas Mereka bilang Kalau nonton vlog kita Itu kayak ngerasa Kayak jalan aja gitu Sama temen Dan kayak ngerasa jalan Sama keluarga Jadi sebisa mungkin Diajak terus Dan diajak ngobrol lah Kayak sama-ngobrol sama temen Terus kemudian Tanyain sesuatu Pada viewers gitu Kalau kamu gak ngerti Misalnya kita ada kejadian ya Kita kalau di hotel tuh Selalu ada Apa sih lufah itu Kita gak ngerti Itu apa gitu Nah kita tanya gitu Nanti ada yang jawab Segala macam Jadi mereka Ngerasa Diikut sertakan Dalam cerita Nah terus kemudian Juga kalau ada Hal-hal yang berkaitan Yang pernah mereka tanyain Bisa di mention juga Misalnya Oh kemarin ada temen-temen Yang nanya ini Nah ini kita jawab disini Oh ada temen-temen Yang nanya ini Jadi mereka ngerasa Mereka being part of the story Terus kemudian Engaging itu juga Berarti bisa Dengan cara Mengubah POV itu Point of view Jadi kalau bisa Jadi kalau bisa temen-temen Waktu jalan-jalan itu View-nya tuh Bisa ke jalanan Bisa ke lokasi wisatanya Juga bisa ke temen-temen Balak-balik Jadi nanti ngomong Nanti ngeliatin Jalan-jalannya lagi Nanti ngomong Nanti ngeliatin jalan-jalan Jadi Kalau bisa Itu digonta-ganti Jangan kelamaan Hanya ke kamu aja Ngomong terus gitu Karena kamu semangat kan Nyuritain Tapi Orang tuh sebenernya Pengen ngeliat juga gitu kan Apa Kamu lagi jalan dimana sih gitu Jadi harus Combine Kalau saya ngeliat sih mungkin Kalau bisa dibilang Harusnya 50-50 gitu 50-50 gitu Antara Kita ngeliatin kita Sama Yang lagi kita jalanin Terus yang terakhir Buang hal-hal yang Tidak relevan Nah Ini yang kadang-kadang Masih banyak orang Vlogger yang saya ngeliat gitu ya Masih Kadang kejebak Kita juga dulu masih kejebak Jadi gini misalnya Contoh ya Kita lagi jalan-jalan ke I don't know Mungkin ke Malaysia gitu Atau gak usah deh Di dalam negeri deh Kita lagi jalan-jalan ke Jogja Lagi jalan ke Jogja Kita lagi di airport gitu Kita lagi nunggu gitu kan Kita nge-flow Oh kita lagi mau Naik pesawat nih Segala macem gitu Nah tiba-tiba anak kita tuh Joget-joget tuh misalnya nih Joget-joget 3 menit gitu Kita videoin dong Kita seneng namanya anak kita gitu Nah waktu kita mau ngedit Segala macem kita ngeliat Ini bagus deh Kita mau masukin Padahal buat penonton Kita nonton 3 menit Mungkin dia akan out gitu Dari Youtube Maksudnya dia nonton Aduh ngapain Ini saya ngeliatin Anak ini joget 3 menit gitu kan Nah ini yang kadang-kadang susah nih Ini harus tega dan Ini harus tega sih Motong bagian-bagian yang gak relevan Jadi Buang aja yang gak relevan Sama ceritanya Kalau itu gak ngebantu ceritanya Buang aja Jadi itu yang Kita juga masih struggling sih Itu agak-agak susah sih Yang ini sih Oke Kemudian Kita juga Ngerasa kalau Storytelling tuh harus Konklusif Apa Konklusinya Apa Finalnya gitu Apa yang kamu Mau berikan ke kami Misalnya Kita lagi makan-makan nih Kita Terakhir itu sebelum tutup Kita bilang Makanan yang enak ini Yang rekomendasi ini Jadi kita belikan juga rekomendasi gitu kan Oh mendingan kamu tuh Ngambil yang ini Oh kalau lagi jalan-jalan Kamu tuh harus berhenti di spot ini Kamu bisa ngambil foto yang bagus banget Dengan angle skin Misalnya Oh kamu lagi Apa gitu Jadi Kasih Summary Atau Juga rekomendasi Atas yang telah kamu jalanin Tadi vlognya Sampai Akhirnya di akhir vlog itu Jadi Orang tahu Summary dari semua perjalanan kamu tadi Kemudian Mention hal-hal yang Point one yang penting Misalnya kayak Jalan ke Disneyland gitu Misalnya Oh kamu kalau mau cepat Ngantrinya Tadi kayak kita Mungkin harus kesini dulu gitu Atau Oh mungkin Kalau yang mau sholat Mungkin harus ke bagian ini Minta Tolong Tunjukin dimana Buat ruang sholatnya Gitu misalnya Jadi Kasih tahu di akhir Di akhir story itu Kamu kasih tahu lagi gitu Kemudian Kamu harus bisa menjawab pertanyaan Title vlog kamu gitu Kalau misalnya kamu dalam Apa Vlog kamu tuh Judulnya adalah Misalnya Mereview barang gitu Misalnya worth it gak Pakai I don't know iPhone Pro Max gitu Misalnya worth it gak Ya kamu dijawab Terakhir harus bisa jawab Itu worth it apa enggak gitu Jadi Jangan kamu nanya Di the title Terus kamu ujungnya gak dijawab gitu Orang nonton Mana jawabannya Orang gak tahu gitu Jadi Sebisa mungkin jawab pertanyaan Yang kamu Najukan di title kamu Terus Tunjukin ciri khas kamu Kayak Waktu pembukaan gimana Kamu manggil Kalau kita selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys gitu kan Terus kita manggil Teman-teman Sahabat kita Gimana gitu Mungkin bisa dicontoh Misalnya Gimik itu salah satunya adalah Kayak Yang dilakukan oleh Bang Deddy Corbuzier Dia selalu manggil Viewersnya itu Smart people gitu misalnya Jadi ada ciri khas yang bisa Mereka tahu tentang channel kamu Tanpa mereka ngelihat videonya Mereka dengar gitu Mereka tahu Oh ini mereka lagi dengerin Vlog kamu gitu Bisa mengisi ada gimmick-gimmicknya gitu Itu juga bisa termasuk Ada musik gitu kan Atau warna Nah kayak gini Depan Manas ini Kita selalu pakai warna ini Untuk branding kita Fontnya selalu ini nih Fontnya nih Jadi orang tahu Oh Depan Manas Ingat gitu Ada branding-branding Dan ada gimmick-gimmick Kayak musik segala macem Kayak kita Di akhir itu selalu ada musik Yang udah khas banget kita pakai gitu Jadi orang-orang tahu Ini mereka sedang menonton vlogang Nah bagian yang terakhir adalah Bagian alur cerita Jadi ini yang mungkin Krusial juga Yang banyak orang Kelupaan Vlog itu sejatinya adalah Kamu bikin short movie Jadi film pendek gitu Jadi Sebisa mungkin perlakukan Vlog kamu tuh kayak Kamu bikin film Film yang bagus tuh apa Ya itu nomor dua Apa Poinnya Berikan transisi yang jelas Antar scene gitu Jadi Kalau nonton film kan Kamu pasti pengen nonton Orang tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol Tiba-tiba langsung Jumping ke sebuah scene Yang isinya adalah Misalnya sedang perang Kan gak nyambung gitu Jadi Orang bingung nontonnya Nah Maafin ada yang lewat-lewat Nah terus kemudian Sebisa mungkin kamu Build yang memang Kayak bikin film pendek Nah Itu artinya apa Jangan sampai ada Alur cerita yang di skip gitu Karena kita masih sering banget Nonton Vlogger yang Sayang banget gitu Dia lagi di mana gitu ya Dia lagi ada di Lokasi yang bagus gitu Misalnya untuk nge-vlog gitu Tapi dia Alurnya gak jelas Tiba-tiba dari sini ke sini Tiba-tiba dia udah lagi makan Tiba-tiba dia udah lagi balik lagi Tiba-tiba ini Jadi Sebisa mungkin Dijelasin benar-benar Kayak bikin film Jadi Didetailin banget Perjalanannya Nah Itu artinya juga Kalau kita Kadang-kadang kan tadi saya bilang Ini kan semua ideal kan Kita Kadang-kadang ada posisi Dimana kita gak bisa Ngambil videonya Contohnya Waktu kita Ke Jepang itu Tadi kita gak boleh Di Kamera kita langsung Di itu sama polisi kan No picture gitu Waduh Kita langsung tutup kan Masukin segala macem Kita gak bisa nge-vlog lagi Gitu kan Udah gitu kita bawa Banyak baggage Tangan kita penuh Waduh gitu Gak mungkin kan gitu Akhirnya yaudahlah Kita putuskan nanti aja Setelah sampai di hotel Kita akan mulai nge-vlog lagi Tapi Sebisa mungkin kita Kasih jembatan Misalnya dengan tulisan Kita bilang waktu itu Sorry guys Kita ini 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 Kita akan lanjutkan di ini Atau Dengan voice over Misalnya kamu Sebisa mungkin Gak sempat nih Nge-vlog Yaudah Videoin aja semua Videoin aja dulu Nanti Waktu ngedit Dikasih voice over Iya guys Ini adalah ini Jadi voice over itu Yang kamu ngomong Di depan mic gitu ya Dikasih Narasi Ceritanya dari videonya Yang sudah kamu rekam duluan Jadi Sebisa mungkin Jangan ada yang di skip Nah Terus Lalu cerita Bloopers Itu kita yang ter Bloopers is actually good Jadi kamu kalau ada kesalahan Kayak kita dulu Waktu nih itu Salah jalan Apa Kita tetap Kita rolling aja Terus kita nge-vlog aja Udah salah jalan Kesini kita balik lagi sana Itu malah menarik gitu Jadi malah jadi bagian cerita kamu Waktu kita lagi di Jepang Juga kita salah turun tangga Itu jadi kita Wah setengah mati Ngangkat-ngangkat ini Ngangkat-ngangkat apa namanya Baggage gitu kan Kita keringetan Gak macam masih nge-vlog Saya paksain nge-vlog Pakai kamera Apa Sorry Pakai Handphone gitu Supaya kita dapat story-nya Justru itu malah jadi menarik banget Jadi Vlog kamu tuh malah jadi Wah ada ceritanya gitu Dia salah jalan gitu Oh dia salah kesini gitu Wah dia salah beli gitu misalnya Atau apa itu malah Jadi bloopers is actually good Vlog itu berbeda dengan TV Yang semuanya perfect Kalau vlog malah justru kita Yang kayak gitu-gitu malah jadi menarik gitu Terus ya tadi yang terakhir Perbanyaklah ngambil footage video Karena Footage itu maksudnya video Kita banyak-banyak ngerekam aja Walaupun kamu lagi diem Nunggu kereta Vlogin aja Apa Videoin aja Videoin aja You'll never know Ternyata mereka akan berguna Kadang-kadang kita Wah waktu kita bikin ngedit kok Kayaknya kok gak nyabung ceritanya Oh iya udah tambahin video ini deh Tambahin voice over Tambahin tulisan atau apa Jadi Perbanyak aja ngambil video Apa namanya Itu Adalah yang terakhir Poin terakhir di Apa Di alur cerita Kayak gitu sih Mungkin dari kami Ada beberapa poin itu Tadi kita udah bahas perencanaan Terus kita bahas Ada kontennya segala-galanya Terus alur ceritanya Kalau menurut kita sih Dengan Menta hati Atau Memperhatikan Poin-poin ini tuh Insya Allah sih Vlognya bisa jadi vlog yang Menarik sih Jadi Mungkin materinya sampai sini sih Yang bisa saya share Siang ini Untuk selanjutnya mungkin ada Yang selanjutnya gitu ya Saya serahkan lagi ke Hostnya deh Saya stop sharing kali ya Baik Wah luar biasa ya Presentasi dari Mas Agung nih Sharingnya sangat Insightful dan Seru banget kan Kita juga jadi banyak tahu Yang tadinya kita masih banyak Hal-hal yang kita Ini ilmu-ilmu baru banget gitu ya